Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legu Rules. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perbandingan. Lebih tepatnya kakak akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau video sebelumnya kakak sudah membahas perbandingan berbalik nilai, di video ini kakak akan membahas perbandingan berbalik nilai. Jadi apa sih perbandingan berbalik nilai? Oke, jadi kalau perbandingan senilai, salah satu variable bertambah, maka variable lain bertambah. Nah, sekarang kalau perbandingan berbalik nilai, kebalikan. Jadi kalau salah satu variable bertambah, maka variable yang lain akan berkurang. Contoh misalkan, kalau kita naik mobil makin cepat, maka kita nyampe-nya dalam waktu yang lebih sedikit. Jadi kecepatannya bertambah, waktu yang diperlukan berkurang. Jadi kebalikan itu, kalau makin nambat, waktu yang diperlukan makin banyak. Oke, nah untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, bisa dengan wacara, itu cara perkalian, bisa juga dengan pola yang sama seperti yang kakak jelaskan di berbalik nilai. Seperti apa sih caranya? Yuk kita lihat videonya. Ini contoh soal pertama, untuk menurunkan muatan dari sebuah truk makan, 6 orang kuli membutuhkan waktu 20 menit. Jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 menit, berapakah orang yang diperlukan? Jika banyak kuli 10 orang, berapa lama pekerjaan akan selesai? Maka sama seperti video sebelumnya, yang kakak jelaskan kita bikin yang namanya tabel. Jadi ada pekerja atau kuli, dengan waktu. Bekerja dan waktu. Jadi kalau kulinya sebanyak 6, atau pekerja sebanyak 6, waktunya ternyata 20 menit. Sekarang ternyata untuk pertanyaan yang A, dibutuhkan 15 menit. Berapa kuli? Berapa orang yang dibutuhkan? Oke, jadi kalau cara perkalian itu sebetulnya begini. Kita lihat 6, kita lihat ke bawah. 20, kita lihat ke sini. Sebentar, maaf kakak agak sedikit kembali. Nah, jadi kalau cara perkalian yang kita lihat adalah begini. Kita melihat ini. 6 dan 20 dan X dan 15. Maka kita kalikan 6 dikali 20. 6 dikali 20. Sama dengan X dikali 15. Tinggal kita hitung nih X-nya berapa. X itu adalah 6 kali 20 dibagi 15. Kenapa bagi 15? Karena 15-nya pindah ke sebesarnya jadi pembagian. Ini kakak coret. Bagi 3 jadi 5. Ini jadi 2. Ini jadi 4. Maka X-nya adalah 8 orang. Ternyata ini dibutuhkan 8 orang supaya bisa selesai dalam waktu 15 menit. Nah, coba lagi. Di soal yang sama untuk yang B. Nah, untuk jumlah pekerjanya atau kulinya dengan waktu. Ini masih sama isinya. Yaitu adalah 6 dengan 20. Sekarang ditanya adalah berapakah kalau 10 orang nih? Berapa cepat? X lagi ya. Ingat kita lihat seberang-seberangan gitu ya. Nah, berarti 6 kali 20 sama dengan 10 dikalikan X gitu ya. Nah, ini bisa dicoret langsung. 2. Maka X-nya adalah 12 orang. Kalau cara yang pola adalah seperti ini. Misalkan, kan diketahuinya adalah ini ya. Ini yang diketahui semua. Nah, yang ditanya ini ya. Maka kita lihat, ingat yang sebidang. Polanya adalah X sama dengan pasti ada suatu pecahan. Dikali dengan temannya ya. Berarti 20. Maka pertanyaan kakak sekarang adalah. Nah, ini harus diisi berapa nih pecahannya? Apakah diisi? Kita lihat satu lagi. Yang sebelah sini. Nah, 6 per 10. Atau 10 per 6. Kita akan bermain logika sedikit. Karena kalau pekerjanya lebih banyak. Maka waktunya lebih. Jangan jawab lebih cepat ya. Jawabnya lebih sedikit. Waktu yang dibutuhkan. Jadi, makin banyak makin sedikit. Supaya makin sedikit, si 20 ini harus dikali 6 per 10 atau 10 per 6. 6 per 10 ya. Nah, ini 6 per 10. Nah, ini kalau dicoret. Nah, 2. Hasilnya adalah 15. Ya, boleh pakai cara yang mana? Terserah, silakan. Memang masing-masing cara punya kelebihan dan kekurangnya sendiri. Nanti cara yang pola itu sangat membantu kalau lebih dari 2 yang dibandingkan. Dan juga sangat membantu kalau perbandingannya dicampur nih. Ada perbandingan berbalik nilai, ada perbandingan senilainya. Nah, kalau yang cara perkalian, nanti akan sangat membantu di soal-soal pekerja. Yang ada pekerjanya cuti, pekerjanya selesai gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Oke, ini adalah sebuah mobil. Jarak tempuhnya dan jarak AB dalam waktu 3 jam dan cepatan 80. Berarti ada waktu di sini. Juga ada yang namanya kecepatan. Ternyata waktunya adalah 3 jam. Kecepatannya adalah 80. Jika mobil berjalan dengan cepatan 60. Nah, ini mobilnya berjalan dengan cepatan 60. Ini berapa ya? Kemudian yang B, jika mobil membutuhkan waktu 1 jam. Berapa ya? Y-nya. Kira-kira seperti ini. Oke, berarti kalau pakai cara perkalian, ini dikalikan dengan ini. Nah, misalnya ini sama ini. Terus si hijau sendiri. Kita gini dia. Kalau menggunakan cara perkalian, kalau menggunakan cara perkalian, kita lihat, kita mau selesaikan yang mana dulu? Misalkan kita mau selesaikan yang ini dulu nih. Yang hijau ya. Maka kakak lihat yang komplit dengan yang hijau. Oke, dengan si hijau. Oke ya. Maka yang komplit itu, si komplit ini, berarti ini adalah 3. Berarti ini yang A ya. 3 dikali 80 sama dengan si hijau. Karena kita mau lihat si hijau aja. Oke, X dikali dengan 60. Nah, ini boleh kita sederhanakan. Ini berarti X adalah 3 dikali 8 dibagi 6. Oh, ini ternyata bisa dicoret ya. 2, 4. Maka ini waktunya adalah 4 jam. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita mau kerjakan yang B. Yang merah. Berarti kita lihat lagi ini dengan yang ini. Yang ini usah dilihat. Maka yang B, 3 dikali 80 sama dengan 1 dikalikan dengan Y. Benar ya? Oke, berarti Y-nya adalah 240 km per jam. Oh, ternyata kalau dari A ke B mau sampai dalam waktu 1 detik mesti 240 km per jam. Wow, cepat banget nih. Oke. Kira-kira begitu kalau pakai cara perkalian. Kalau pakai cara pola juga boleh. Nah, kakak contohkan dengan pakai cara pola juga. Misalnya kita mau melihat yang ini aja dulu. Jangan lihat yang merahnya ya. Berarti kita mau hitung si X. Polanya adalah X pasti sesuatu dikalikan dengan tambahannya X atas-bawah kita lihat adalah 3. Nah, sekarang supaya oh, kalau kecepatannya makin kecil jadi kecepatannya makin kecil makin sedikit makanya waktu dibutuhkan harus makin banyak atau makin sedikit. Makin banyak ya. Karena makin pelan waktunya jadi makin banyak nih yang dibutuhkan. Ini pertanyaannya adalah dikalikan dengan 80 per 60 atau dikalikan dengan 60 per 80 jadi pilihannya aman nih 80 per 60 atau 80 Kita mau supaya X-nya makin besar berarti 80 per 60 gitu ya. Ini dibagi 20 nah ini kalau dibagi jadi 4 maka hasilnya adalah 4 jam. Nah, ini sama ya sesuai ya. Kira-kira begitu kalau pakai cara pola terserah memakai cara yang mana. Nah, ini soal yang ketiga kita lihat jadi persediaan makan di sebuah pertanakan sapi cukup untuk memberi makan 50 ekor sapi dalam waktu 20 hari. Jika jumlah sapi menjadi 80 berapa lama nih makanan itu akan habis? Jika jumlah sapi menjadi 40 berapa lama makanan itu akan habis? Sama seperti tadi kita bikin tabelnya. Jadi disini sekarang adalah makanan eh, bukannya sapi ya sapi dengan hari dengan waktu. Ternyata 50 sapi itu bisa dikasih makan dalam waktu 20 hari. Sekarang yang A yang A kalau ini 80 berapa hari nih dengan jumlah makanan yang sama? Yang B kalau ini 40 ini berapa hari? oke, kita coba ya kita coba dulu yang B eh, yang A misalnya kakak pakai perkalian maka pasti yang kakak lihat pertama kali ini adalah yang awalnya yang diketahui makanya 50 dikalikan dengan 20 ya sama dengan kita lihat yang merah karena kita mau menjawab yang merah 80 dikalikan dengan X nah ini bisa dicoret jadi 4 gitu ya maka X adalah 50 per 4 ini berarti hasilnya adalah 12 koma 5 hari oke pertanyaan kakak bagaimana nih menjawabnya apakah 12,5 apakah 13 hari dibulatkan menjadi 13 hari atau dibulatkan menjadi 12 hari coba kita berlogika sedikit jadi kalau kakak punya 80 sapi kira-kira kalau untuk 13 hari di hari yang ke-13 apakah sapinya makan dengan kenyang enggak dong ya ternyata harusnya jatahnya 2 kali makan cuma sekali makan kan ini cuma setengah hari bisanya tidak bisa 13 hari kalau misalkan 12 hari apakah di hari ke-12 sapinya bisa makan kenyang bisa tapi lebih makanannya oh iya gak apa-apa yang penting makanan sapinya eh makanan sapi yang penting sapinya kenyang nah maka jadi kalau misalkan guru kalian tidak mengajarkan ya jawabannya 12,5 hari boleh tapi biasanya sih guru kalian akan sedikit memakai ini sebagai pengecoh jadi di pilihan ganda akan ada pilihan 12 dan 13 ya kalau kakak kakak akan pilih 12 makanya jawabannya adalah 12 kalau kalian disalahkan oleh gurunya kalian bilang begini pak berarti di hari ke-13 sapinya cuma makan setengah porsi dong pak kasihan kalau di hari ke-12 sapinya makan full ada sisa bagus dong pak gitu ya sekarang yang B yang B kakak kerjakan dengan pola jadi misalkan Y sama dengan maka sesuatu dikalikan nah ini kan kakak lihatnya si Y ya kita selalu acuannya yang paling atas nih berarti dikali 20 sekarang tinggal pertanyaannya apakah perkalian ini adalah 40 per 50 atau 50 per 40 kira-kira kalau sapinya berkurang jadi 40 apakah harinya menjadi berkurang juga atau malah bisa lebih panjang gitu ya kalau berkurang sapinya berarti bisa ngasih makannya lebih lama gitu ya berarti harus lebih besar 50 per 40 berarti ini 20 per 40 kita coret 2 makanya kalau dicoret adalah 25 oke nah ternyata kalau sapinya jadi 80 itu hanya bisa buat 12 hari kalau sapinya jadi 40 wah nambah 5 hari dia oke jadi gampangnya cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai ini oke sekarang nah ini adalah tipe soal yang cukup menarik kenapa cukup kenapa cukup menarik karena disini kita akan mulai belajar dengan sedikit lebih sulit nih lebih logiknya lebih banyak oke ya jadi dikatakan di soal ini seorang pemborong menyanggupi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan memakai 18 pekerja jadi kakak misalkan berjanji nih sama kamu kakak bangunin rumah kamu 40 hari selesai kasih saya 18 pekerja gitu ya selesai 10 hari ternyata banjir terhenti 6 hari pekerja pekerja gak bisa dateng kakak gak bisa dateng barangnya gak ada mau ngecor juga gak bisa gitu ya tapi kakak udah janji nih gitu ya nah agar pemborong dapat mengerjakan atau kakak dapat mengerjakan pekerja sesuai waktu janjikan berapakah pekerja yang perlu ditambahkan nah tadi ya perlu ditambahkan oke oke kita mulai dengan jadi namanya pekerja ada hari ya awalnya 18 pekerja itu bisa menyelesaikan rumah rumah kamu dalam waktu 40 hari oke ini adalah awalnya atau rencananya oke realisasinya nah realisasinya setelah berlangsung 10 hari nah kita tulis nih berlangsung 10 hari kira-kira berlangsung 10 hari berapa pekerja yang hadir nah disuruh gak kasih tau ya tapi kita anggap semuanya 18 pekerja karena sesuatu hal terhenti selama 6 hari 6 hari dia berhenti kalau 6 hari berhenti kira-kira ada yang bekerja gak ada ya 0 ya berarti ini yang kuning adalah saat berhenti yang merah adalah saat kerja oke ya nah berarti kita sekarang punya sisa nah ini sisanya nih sisa hari sisa hari kita berapa ya 40 hari janjinya sudah jalan 10 hari sisa 30 berhenti 6 hari berarti tinggal 24 hari ya 24 hari mungkin kan diselesaikan ya kita lihat saja berapa pekerja yang dibutuhkan oke nah ini kakak bagi menjadi beberapa segmen oke ya sebenarnya hanya 2 bagian atas dan bagian bawah bagian atas ini pasti rencananya oke ya kalau kita lihat ini rencana kalau ini menyanggupi berjanji bisa menyelesaikan itu kalimat pertama biasanya yang bagian bawah ini adalah realitanya atau kejadiannya seperti apa gitu ya biasanya ini cerita setelah berlangsung sekian hari terhenti sekian hari jalan lagi sekian hari terhenti lagi gitu bisa aja oke ya nah jadi gimana kah kita membuatnya bagaimana kita menyelesaikannya nah caranya begini kalau ketemu soal kayak gini udah pasti agak sulit mengerjakan menggunakan cara pola bisa tapi agak sulit jadi caranya gimana ingat perkalian jadi ini dikalikan sama ini gitu ya 18 dikalikan sama 40 gitu ya nah tapi dibatasi oleh si garis ini si garis perbedaan antara rencana dan realita sama dengan kita kalikan masing-masing nih 18 18 x 10 18 x 10 ditambah dengan waktu berhenti kita kalikan aja 0 dikali 6 gitu ya 0 dikali 6 gitu ditambah nah ini kita kalikan juga nih dikalikan eh ditambah x dikalikan 24 gitu ya x dikali 24 oke jadi begitu cara bikin persamaan ya setelah kita memisahkan antara mana sih rencananya dia mana sih realitanya dia kita bikin hari dikali pekerja sama dengan hari dikali pekerja ditambahin aja semua ya realita sebelah kiri eh rencana sebelah kiri realita sebelah kanan semuanya mau realita di sebelah kiri semua juga boleh yang penting satu sisi semua ini tinggal ini dikaliin ditambah dengan ini ditambah dengan ini oke ya oke sekarang tinggal kita hitung berapa sih 18 dikalikan dengan ini hasilnya adalah 720 sama dengan 18 x 10 berapa 180 ya 0 kali 6 ya 0 berarti ini tinggal 24 x oke berarti ini pindah ke sini ya jadi 720 dikurang 180 sama dengan 24 x maka ini adalah 5 40 sama dengan 24 24 x maka disini kita akan dapatkan x adalah 540 dibagi dengan 24 oke berapa ya 540 dibagi dengan 24 hasilnya ternyata adalah 22,5 pekerja oke kira-kira kira-kira untuk adik-adik gimana nih 22,5 pekerja bisa gak ya kita cari setengah pekerja belum tentu bisa gitu ya kira-kira supaya selesai kalau kakak pakenya 22 pekerja selesai belum tentu karena kurang orang harusnya 22,5 kalau kakak pake 23 pasti selesai lebih cepet ya gak masalah dong yang penting kan jajikan 40 hari kalau adik-adik di jajikan 40 hari sebelum 40 hari sudah selesai adik-adik senang dong berarti kalau pekerja-pekerja seperti ini kita bulatkan ke atas sehingga menjadi 23 pekerja apakah jawabannya sudah selesai? belum ya ternyata yang ditanya adalah berapa pekerja yang perlu ditambahkan nah berarti tambahan pekerja itu adalah 23 dikurangi dengan 18 sama dengan 5 pekerja oke hati-hati kalau pilihan ganda pasti akan ada akan ada pilihan 5 akan ada pilihan 23 oke oke kita coba lagi soal yang sama kita bikin tabelnya berarti ada pekerja ada hari gitu ya pekerjanya adalah 40 eh sorry pekerja 35 orang harinya 40 gitu ya setelah 40 hari eh setelah 10 hari nah setelah 10 hari gitu ya berarti 35 orang bekerja berarti 35 orang bekerja terhenti 8 hari wah 8 hari berhenti nih berarti ini 8 hari gak ada pekerjanya oke nah berarti kalau kita lihat disini kita punya sisa hari berapa ya sisa hari itu adalah 40 dikurang 10 bedain ya nah ini adalah garis pemisahnya ini adalah rencananya nah ini adalah realitanya 40 kurang 10 30 30 dikurang 8 berarti 22 oh tapi disoal dibilang begini karena itu karena kejadian rencana alam tengkat diperanjang 2 hari gak ditambahin itu ya ditambah 2 nih sehingga hasilnya adalah 24 oke ini berapa pekerja oke sekarang kita coba buat maka ini adalah kita lihat rencana kan rencana harus sama dengan ya realita dong ya kalau tidak artinya gagal rencananya adalah 35 pekerja dikali 40 hari oke sama dengan kita tinggal hitung aja kali ini 35 dikali 10 gitu ya ditambah 0 dikali 8 ditambah berapa nih X dikali dengan 24 oke jadi kita itu berarti X nya dengan 24 jangan 22 ya karena harinya ditambah kita sekarang hitung ya 35 dikali 40 ini adalah 1400 sama dengan 350 tambah 0 ini 24 X oke ya maka ini kalau pindah ke sini jadi 1400 dikurang 350 1050 sama dengan 24 X oke maka X adalah maka X adalah 43,75 oke ya nah ini nah ini kita bulatkan ke atas ya 44 ya jadi kalau dapat berapapun misalnya dapatnya 43,25 ya kita buletin ke atas dapatnya 43,1 buletin ke atas karena kalau jawabnya 43 nggak cukup pekerjanya oke ya jawabnya ke atas 44 pertanyaannya adalah berapa banyak pekerja yang harus ditambah oh ya yang harus ditambah lagi ya berarti pekerja yang harus ditambah yang harus ditambah itu adalah 44 dikurang dengan 40 eh dikurang dengan 35 makanya ini adalah 9 oke ya jadi untuk soal ini gampang kita tinggal bikin tabelnya kita pisahkan mana rencana mana realitanya semua realita yang ada semua kejadian yang ada kita tulis gitu ya kemudian tinggal kita hari dikali pekerja 9 hari dikali pekerja oke jadi gampang ya soal ini ya sudah bisa bikin ya oke ini sekarang soal nomor 6 oke ya kita akan lihat ini seorang tipe soal yang berbeda lagi gitu kalau ini adalah tipe soal yang menggabungkan antar perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai jadi susah gak ya gak susah kok ya kita coba langkah pertama selalu kita tuliskan tabelnya ya jadi sekarang ada beras ada orang dan ada hari gitu ya jadi ada beras ada orang ada hari oke diketahui ternyata ini ada 40 kilo orangnya ada 12 selama 10 hari sekarang kita coba dulu yang A yang A ini adalah berapa kilo beras yang dibutuhkan untuk 4 orang selama 12 hari gitu ya jadi ini 4 orang 12 hari berapa beras sih yang butuh dibawa gitu ya kalau kita pergi camping untuk 12 orang dengan 4 hari oke nah kalau ketemu soal-soal seperti ini kita sudah sudah sulit sekali menggunakan perkalian pasti menggunakan pola gitu ya kenapa? karena ini sudah lebih dari 2 yang di yang di bandingkan ya maka polanya adalah nah ini si X ini akan kita lihat perbandingannya dengan orang nah kita akan lihat perbandingannya juga dengan si hari gitu ya maka X maka si X ini pasti ada 2 kali karena ada 2 yang harus dibandingkan dikali dengan temannya dia berarti ini 40 gitu ya nah kita sekarang lihat yang merah dulu kita lihat yang merah dulu kita fokus pada angka 40 12 dan 4 yang angka harinya kita tidak usah lihat dulu ya sekarang kalau orangnya semakin sedikit kira-kira beras yang di bawah makin dikit atau makin banyak makin sedikit ya maka jadinya 4 per 12 atau 12 per 4 ini 4 per 12 atau 12 per 4 4 per 12 ya kita tulis di sini 4 per 12 sekarang kita lihat yang kuning jadi abaikan dulu si orang kita lihat angka 40 X 10 dan 12 sekarang kalau harinya makin besar jadi sekarang dari 10 hari jadi 12 hari kira-kira beras yang dibutuhkan makin banyak atau makin sedikit makin banyak ya berarti 12 per 4 berarti ini 12 per 10 atau 10 per 12 12 per 10 ya yang kita tulis tinggal kita coaret-coaret deh maka akan didapatkan X nya adalah berapa tuh 4 kali 4 ya 16 ternyata kalau pun perginya lebih lama dibutuhkan berasnya lebih sedikit karena orangnya lebih sedikit oke ya ini untuk yang A jadi gampang ya kita bikin tabel kita bikin pola kita lihat perbandingan siapa dengan siapa kita tulis pecahannya kita hitung oke sekarang kita coba yang B jadi ada yang namanya beras ada orang ada hari gitu ya oke berasnya 40 12 dan 10 nah sekarang diketahuinya 60 kg beras dapat dikonsisi 6 orang selama berapa hari 60 beras 6 orang ini berapa hari eh coba kita ubah dikit yuk 16 16 orang oke ini berapa hari nih X nya gitu ya sekarang X nya berapa ya X nya gitu ya polanya nah kenapa 2 karena si X ini kita bandingkan dengan 16 si X ini kita bandingkan juga dengan si 60 ya si hari kita bandingkan dengan orang hari dengan beras ya maka si X ini adalah sama dengan ada 2 dikali temennya pasti 10 nah sekarang kita coba yang hijau dulu jadi kita tidak usah lihat berasnya kita hanya fokus angka 12 16 10 gitu ya dan X sekarang kalau misalkan orangnya semakin banyak dari 12 jadi 14 eh jadi 16 berapa hari nih makin sedikit harinya atau makin banyak makin sedikit ya 12 per 16 jadi yang hijau ini kita mau masukin 12 per 16 atau masukin 16 per 12 kan namanya makin sedikit kita masukin yang ini ya 12 per 16 sekarang kita lihat yang merah hari dengan beras orang langsung kita lihat dulu 40 dan 60 dan 10 kalau 4 berasnya dari 40 sekarang jadi 60 makin banyak berasnya kira-kira makin lama makin sedikit makin lama ya perginya ya berarti ini 60 per 40 ya 40 per 60 60 per 40 oke coba kita hitung ya nolnya kita bisa sederhanakan dulu ini bisa dibagi 4 3 per 4 oke bisa sederhanakan lagi gak bisa ya berarti ini adalah 18 dibagi 16 oke ternyata kalau disalahkan sedikit nah ini harusnya 60 oke ya ini toretnya hanya ke sini gak ada yang 60 nya ya berarti ini 180 dibagi 16 jawabannya adalah 11,25 hari nah kalau kita lihat disini 11,25 hari apakah kita bulatkan ke atas atau ke bawah gitu ya sekarang kalau kamu pergi camping kamu punya makanan untuk 11,25 hari kira-kira kamu pergi 12 hari apa 11 hari 11 hari ya karena kalau hari ke-12 itu kita cuma makan 1 per 4 dari yang seharusnya kita makan jadinya kelaparan nanti seharinya makanya ini adalah 11 hari makanya X nya adalah 11 hari oke kira-kira seperti itu nah kalian coba lagi yang nomor C kalau kalian mencoba dan benar harusnya jawabannya adalah 25 orang oke jadi kalau kalian benar hasilnya ada 25 orang oke silahkan dicoba nah ini adalah soal terakhir nah ini sebenarnya prinsipnya mirip dengan yang soal yang tadi ya jadi ada 3 yang dibandingkan dan ada yang terbalik ada yang berbalik nilai gitu ya jadi ada sebuah bak air 1 bak air dapat diisi penuh dengan dalam waktu 1 jam dengan 3 buah keran berapa waktu yang diputukan untuk mengisi setengah dengan 6 buah keran gitu ya oke berarti sekarang ada bak ada waktu oke ya ada keran kalau baknya 1 1 bak 1 full 1 jam 3 keran ya sekarang berapa nih kalau misalkan setengah bak ini baknya hanya setengah nah tapi kerannya banyak nih 6 berapa nih X nya gitu ya berarti dia akan dibandingkan dengan ini dia akan dibandingkan dengan ini ya waktu dengan bak dengan bak waktu dengan keran ya oke kita bikin polanya maka X adalah sesuatu dikali sesuatu dikali temannya adalah 1 ya 1 jam oke sekarang kita coba antara ini dan ini kalau bak yang diisi cuma setengah waktunya makin cepat ya setengah per 1 apa 1 per setengah nah biar gak bingung ini kita kali 2 deh biar sama ya ini 2 ini jadi 1 gitu ya sama kan setengahnya 1 per 2 apa 2 per 1 1 per 2 ya karena dia mau waktunya lebih sedikit ya lebih cepat itu artinya waktunya lebih sedikit oke sekarang kita bandingkan dengan ini kalau kerannya makin banyak kira-kira waktunya makin sedikit apa makin banyak kerannya lebih banyak berarti waktu dibutuhkan lebih sedikit dong ya kerannya waktu lebih banyak ya lebih sedikit berarti 3 per 6 atau 3 per 6 atau 6 per 3 gitu ini 3 per 6 ya nah tinggal kita hitung berarti ini jawabannya adalah 3 per 18 uits 3 per 18 jam ya 18 jam oke kira-kira seperti itu nah kita coba yang B sekarang jadi ada bug ada waktu waktu ya ada keran ada bug ada waktu ada keran oke bugnya 1 1 jam kerannya 3 buah sekarang yang B dia bilang sekarang mengisinya 3 per 4 bug ya waktunya berapa lama nih eh berapa keran untuk nah ini berapa keran dibutuhkan untuk mengisi 3 per 4 bug dengan waktu nah kita coba ya berapa jam ya omongnya setengah ya setengah jam setengah jam setengah jam nih waktunya setengah jam oke waktunya setengah jam setengah jam berapa nih kerannya gitu ya kita coba ya sekarang berarti polanya X nah ini X nya sama dengan ada 2 yang dikali karena dia akan dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini ya dikali belakangnya adalah 3 kita coba dulu yang si keran dengan si waktu waktunya makin sedikit setengah kira-kira keran yang dibutuhkan makin banyak atau makin sedikit ya makin banyak ya supaya lebih cepat kerannya harus lebih banyak makanya ini 1 per setengah ya sekarang yang satu lagi antara si keran dengan si bug kalau bugnya lebih sedikit yang di isi kira-kira kerannya butuh lebih sedikit apa lebih banyak lebih sedikit ya makanya jadi 3 per 4 per 1 ya sekarang kita hitung nih X sama dengan 1 dibagi setengah berarti 2 dikali 3 per 4 dikali 3 ya ini kita coret 2 nah ini jawabannya adalah berapa nih 9 per 2 atau 4 setengah keran nah kira-kira kita buletin ke atas atau ke bawah ya yuk ya betul kita buletinnya ke atas jadi 5 keran nah ini jawabannya X nya adalah 5 keran kenapa seperti itu karena kalau kita isinya 4 keran ya gak akan terpenuhi nih targetnya dalam waktu setengah jam pasti kurang tapi kalau 5 keran ya penuh dikit ya kita tinggal matiin aja gitu ya kerannya ya kira-kira seperti itu oke nah kalian coba lagi yang C nah kalau kalian benar hasilnya adalah 2 per 3 bak ya coba dicoba kalau benar hasilnya adalah 2 per 3 bak oke kira-kira seperti itu contoh-contoh soal-soal perbandingan berbalik nilai di video kali ini kakak menanggap banyak ada yang berbalik nilainya agak sedikit kompleks ada juga yang dipadu padankan dengan perbandingan senilai oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton selamat belajar kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat jangan lupa videonya dibagikan di-share kepada teman-teman kalian jangan lupa juga di-like videonya dan juga subscribe di channel kakak jadi kalau kakak ada update-an berikutnya tentang pelajaran berikutnya kalian tahu dan kalian bisa nonton dengan cepat berikutnya kakak akan membahas tentang aritmatika sosial oke terima kasih selamat belajar